Baru terungkap alasan Mabes Polri tak akan gelar upacara pemecatan, Ferdi Sambo dipecat tak hormat. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J tersebut mengajukan sidang banding terkait pemecatannya dari Polri. Sidang banding mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH yang digelar pada hari ini sudah final dan mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo menyatakan bahwa sidang banding tersebut adalah upaya hukum terakhir Ferdi Sambo. Baru terungkap alasan Mabes Polri tak akan gelar upacara pemecatan, Ferdi Sambo dipecat tak hormat. Tidak ada, banding ini sifatnya final dan mengikat. Tidak ada lagi upaya hukum. Ini upaya hukum yang terakhir. Harus clear dan harus tegas. Kata Deddy di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 19 September 2022. Deddy menuturkan bahwa sidang banding tersebut dipastikan bakal dituntaskan langsung pada siang hari ini. Hal itu sesuai dengan perintah Kapolri Jenderalistiyo Sigit Prabowo. Akhirnya pupus upaya terakhir agar Irjen Ferdi Sambo tidak dipecat dari Polri. Sidang banding tersangka kasus pembunuhan Brigadir J ditolak Majelis Sidang Kode Etik dan Profesi Polri atau KKEP. Artinya keputusan pemecatan Ferdi Sambo sah. Kedatai demikian, Polri menegaskan tidak ada upacara atau seremonial pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Tidak ada seremonial, semua diserahkan berarti sudah diberhentikan tidak dengan hormat. Kata Kadif Humas Polri Irjen Didi Prasetyo di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan Senin 19 September 2022. Didi mengatakan bahwa nantinya Polri hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH kepada Ferdi Sambo. Menurutnya, hal itu telah mewakili bentuk seremonial pencopotan ex-Kadif Propang Polri tersebut. Serahkan saja sudah bentuk seremonial itu. Tukasnya. Diberitakan sebelumnya, Majulis Sidang Kode Etik dan Profesi Polri atau KKEP memutuskan menolak permohonan banding mantan Kadif Propang Polri Irjen Ferdi Sambo atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Keputusan pemecatan itu disampaikan langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto. Dia diketahui menjadi pemimpin sidang banding pemecatan Irjen Ferdi Sambo. Memutuskan permohonan banding dari pemohon banding Ferdi Sambo Irjen dengan nomor NRP 73020260. Jabatan Patian Ma Polri menolak permohonan pemohon banding. Kata Agung saat memimpin sidang banding di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan Senin 19 September 2022. Dengan begitu, kata Agung, keputusan sidang banding Ferdi Sambo telah menguatkan putusan sidang KKEP yang digelar pada 25 Agustus 2022 lalu, yakni Sambo dipecat sebagai anggota Polri. Sebelumnya disebutkan sidang banding mantan Kadif Propang Polri Irjen Ferdi Sambo atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH yang digelar pada hari ini sudah final dan mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo menyatakan bahwa sidang banding tersebut adalah upaya hukum terakhir Ferdi Sambo. Tidak ada banding ini sifatnya final dan mengikat. Tidak ada lagi upaya hukum. Ini upaya hukum yang terakhir, harus clear dan harus tegas. Kata Deddy di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan Senin 19 September 2022.